Assalamualaikum berjumpa lagi bersama kami Gogo Jobah Kembali lagi bersama kami di Tajwid Cinta Tajwid Cinta episode 28 Desember 2022 tentunya akan makin mendebarkan Dimana pada sore itu kita melihat kebersamaan antara Shiva dan Dhafrid Mereka berdua sedang menikmati indahnya matahari terbenam pada sore hari Terlihat kemesraan antara Shiva dan Dhafrid Dari sini semakin terlihat ya bahwa Dhafrid sudah semakin cinta dengan Shiva Dan begitu juga dengan Shiva yang sudah tak bisa lagi terpisahkan dengan Dhafrid Di rooftop itu pun mereka saling bercerita sambil menikmati indahnya sore Kemudian Dhafrid pun mengajak Shiva untuk berfoto berdua Namun Shiva berkata bahwa dia enggan Karena Shiva khawatir suatu hari Alina akan melihat handphone Dhafrid dan melihat foto mereka berdua Akhirnya Dhafrid pun mengajak Shiva berfoto dari belakang sehingga wajah mereka tidak terlihat Dan tentunya tidak akan ketahuannya bahwa itu adalah Shiva dan Dhafrid dan hanya mereka berdua yang tahu Kemudian Shiva melihat hasil foto itu dan lalu Shiva tersenyum Betapa terlihat ya kebahagiaan Shiva bisa terus-terusan berdekatan dengan suaminya Dan tentunya begitu juga dengan Dhafrid yang sangat bahagia bisa berduaan dengan istrinya Tak berselang lama handphone Shiva pun berbunyi Rupanya mama Indri tengah menelpon Shiva karena tongkat untuk berjalannya tak diketemukan Akhirnya mama Indri menelpon Shiva dan meminta tolong Shiva untuk segera datang Kemudian Shiva pun bergegas untuk datang menemui mama Indri dan membantu mama Indri Dan rupanya Alina telah menyusul Dhafrid ke rooftop Namun bersyukur Shiva telah turun duluan sehingga Alina tidak menjumpai Shiva Di tempat itu Alina hanya mendapati Dhafrid seorang diri yang sedang menurunin tangga Melihat kedatangan Alina yang tiba-tiba tentunya Dhafrid sangat terkejut Alina sangat heran dengan sikap Dhafrid Dhafrid terlihat kaku dan terlihat menyembunyikan sesuatu darinya Dalam hati Alina pun bertanya-tanya Ada apa dengan Dhafrid? Kenapa sikapnya berubah drastis seperti ini? Sebenarnya Dhafrid pun merasa tidak enak dengan Alina Namun Dhafrid tidak bisa menyembunyikan perasaannya Bahwa sekarang perasaannya kepada Alina adalah perasaan sebagai teman biasa saja Semua cintanya telah dia berikan kepada Shiva Sungguh menyedihkan nasib Alina Namun Alina pun tetap diam saja Dia hanya bisa bertanya-tanya dalam hati Kemudian terlihat adegan Shiva dan Dhafrid berada di dalam mobil Rupanya Dhafrid sedang mengantarkan Shiva untuk berangkat bekerja di sebuah butik Kemudian di dalam mobil itu terlihat kemesraan di antara keduanya Dimana Shiva dan Dhafrid saling bercerita dan saling berkata-kata cinta Ya tentunya kata-kata bucin yang membuat hati berbunga-bunga Rasanya Shiva dan Dhafrid tak ingin berpisah Rasanya mereka ingin terus berduaan di dalam mobil itu Terlihat sekali ya wajah Shiva dan Dhafrid begitu bahagia Pasangan suami istri ini seolah menikmati sekali masa-masa berduaan mereka Ketika Shiva hendak turun dari mobil Seolah-olah keduanya sama-sama berat untuk saling melepaskan Namun kemudian Shiva pun turun karena Shiva memang harus bekerja Dan dari kejauhan nampak Dhafrid melambaikan tangannya Tentu saja keduanya dengan senyum manis dan tersipu-sipu Betapa bahagianya Shiva dan Dhafrid Hari itu perasaan Shiva dirundung perasaan yang luar biasa bahagianya Sampai-sampai Shiva tidak sadar di tempat umum Shiva tersipu-sipu sendiri Dia tersenyum-senyum malu sendiri Wah jika saja Alina tahu Shiva sedang tersenyum-senyum bahagia seperti ini Tentunya Alina akan bertanya-tanya Kenapa dengan Shiva? Apakah Shiva jatuh cinta? Nah jatuh cinta kepada siapakah kira-kira? Apakah Oki? Atau jangan-jangan Dhafrid? Taksikan terus tajuh cinta dan cuplikannya ada di gogojoba Jangan lupa terus ikutin ya Makasih Jangan lupa terus ikutin ya